Ada satu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan, jadi kalau saya itu terus terang selama saya hidup saya belum pernah lihat kebaktian seperti ini dan selama saya hidup tetapi saya melihat suasana seperti ini pada waktu saya menghadap yang maha kuasa yang saya ingat hanya satu benda saja, yaitu ini satu itu saja dan di sana ada dua manusia yang masih hidup sampai sekarang waktu Tuhan di sama saya, Daud, sudah waktunya kau menghadap yang maha kuasa waduh, sudah waktunya, Pak matilah saya ngomong sama Tuhan, Tuhan bila umurku boleh diperpanjang, aku mau melayani kau sungguh-sungguh bila engkau memberi aku waktu Tuhan bicara sama saya, sudah waktunya kau menghadap yang maha kuasa saya bingung nanti model aku mati saya naik sepeda motor boncengan sama temen, itu diarah Wonogiri saya masih ingat ada truk jalannya kenceng, tanpa rating berhenti sepeda motor saya sama temen saya mau nyalip waduh, tabraan kecelakaan yang paling berbahaya itu bukan yang di depan, tapi yang di belakang karena yang di belakang tidak tahu apa-apa makanya dari kejadian itu, kalau saya naik motor, minta depan terus saya jadi masih ingat, yang depan kan tahu yang belakang kan tidak tahu yang depan gini, saya kan tidak tahu, langsung gini waduh, waduh, temangsang di bakterk tuh gini temangsang kan yang depan tahu dia mau nyalip, waktu mau nyalip gini, truknya berhenti kan tidak sempat, hanya jaraknya secepat gini waduh, waduh, langsung nah ini kan tahu, langsung gini saya kan tidak tahu waduh, langsung gini waduh, waktu itu saya masih ingat ada malaikat menjemput saya dibawa ke satu tempat dan malaikat itu bicara pada saya dalam suatu bahasa yang bukan bahasa Indonesia saya juga ngomong saya kaget loh, bisa ngomong saya jadi nanti kita di surga ada bahasa sendiri yang bukan bahasa manusia saya kaget ya saya ada di sebuah tangga tangganya emas dan setiap tangga itu ada malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa berlaksa-laksa dan malaikat itu tidak ada yang kecil kayak anak-anak seperti ayam tidak ada ingat itu malaikat itu tidak ada yang kecil sering kan kita lihat gambar ada malaikat bayi gini tidak ada itu tidak ada itu nah, malaikat itu tinggi-tinggi wajahnya anak muda semua tampan-tampan silver dan itu nah, malaikat itu saya bilang gini sebelum kau menghadap yang maha kuasa engkau harus masuk satu ruangan dulu saya jalan kiranya terkoyak dari atas ke bawah dan malaikat berkata engkau dilayakkan masuk tempat ini sebelum menghadap yang maha kuasa saya lihat abut perjanjian dan terdengar nyanyian ku nyanyi haleluya biar awan kemuliaanmu terus nah, roh saya tersungkur nah, sebenarnya pada waktu kesana tiba-tiba roh saya tersungkur itu modelnya bukan seperti ini saudara bukan malikat itu berkata mari kau menghadap yang maha kuasa diajak jalan saya pada waktu saya menghadap yang maha kuasa datang dua manusia dan itu adalah manusia abadi yang belum pernah mengalami kematian dia bicara pada saya suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan dia ngomong-ngomong sama saya saya ditemanin kembali ke tangga emas itu lagi nah, disitu saudara di tangga itu ada sebuah tahta dan di tata itu bicara daud-daud sebenarnya kau sudah ada di tempat ini tapi karena kau minta umurmu diperpanjang maka umurmu akan diperpanjang di muka bumi tetapi selama kau diperpanjang di muka bumi pergunakan hidupmu sebaik-baiknya karena waktunya tiba aku akan menjemputmu bukan malekat lagi yang akan putus menjemputmu tapi waktunya tiba aku sendiri yang akan menjemputmu tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu langsung tangannya gini seperti layar lebar dari awal kejadian sampai akhir dunia termasuk Adam dan Hawa hari-hari yang akan terbentuk dan dua manusia ini menjelaskan saya berbicara dimana saya tidak boleh ungkapkan rahasia itu saya lihat Indonesia terpecah menjadi tiga timur-timur sudah lepas dua menyusul jadi sebenarnya sebelum apa yang akan terjadi atas dunia ini dari awal sampai akhir sudah ada di sana Indonesia dipulihkan Tuhan 25 tahun tapi sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi resesi krisis ekonomi 25 tahun dimulai dari 98 anginnya akan datang 2018 19 dan badainya datang 2020 dan Indonesia mengalami stagnan ekonomi menuju tahun 2023 setitik terang datang ingat saudara setitik terang dari tahun 2023 apa saudara setitik apa terang hari-hari yang akan terjadi 2021 tepatnya bulan April Indonesia mengalami deflasi inflasi bertemu harga-harga barang naik tapi daya beli masyarakat turun resesi eko yes 2023 tepatnya bulan Januari setitik terang datang setitik saudara terusan Tuhan bicara sama saya mari ku tunjukkan di rumah bapakku banyak tempat tinggal saya diajak jalan ke satu tempat dan tempat itu tidak bisa saya lupakan seumur hidup lantainya emas disana ada benteng tembok air mengalir tapi terbuat dari batu emerald ruby blue safir cat eye yang tidak ada buat wakil apa saudara apa saudara yang tidak ada batu ake sana itu semua batu apa batu mulia yang tidak ada batu ake saja nah Tuhan apa yang ingin kau tanyakan ku jawab Tuhan kapan engkau datang engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya karena tidak ada seorang pun manusia dan malekat tahu kapan aku datang tapi yang perlu engkau tahu aku menyertai umatku sampai kesudahan jaman jadi untuk kedatangan Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu setelah itu Tuhan bicara masa akhir yang terjadi tunjukkan dari sebenarnya semua yang ada di muka bumi ini sebelum kita melewati grand designnya sudah ada di sana tapi manusia diberi kendak bebas memilih Tuhan aku ingin tahu siapakah jodohku istriku di masa depan kalau dikasih yang gini lebih baik tidak balis apa yang terjadi ada seorang perempuan rambutnya lulus saya mau lihat wajahnya ditutup tidak Tuhan rambut luruskan jutaan bagaimana nyarinya nanti kau akan ketemu di satu tempat kebaktian betul saya ketemu istri saya itu di Jogja dan ada seorang anak perempuan yang ngeliatin saya gini berhadapan gini siapa ini Tuhan anak kecil ini itu anakmu di masa depan bayangin kenal istri aja belum sudah ketemu anak anak perempuannya gini melihat gini siapa Tuhan ini anakmu di masa depan jadi sebelum saya ketemu itu sudah ada desainnya di sana nah setelah itu Tuhan bicara sama saya sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu disitu saya suruh naik kereta berkuda tapi dua manusia ini lagi yang selalu mendampingi dan saya tahu dia adalah Elia dan Heno dia bicara pada saya suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan ngomong ngomong setelah itu dan dua manusia ini pulaya yang akan kembali ke muka bumi yang apa saudara akan kembali ke muka bumi di kitab wah yang disebut saksi adalah orang hidup kan tidak ada orang mati bersaksi yang disebut saksi adalah manusia hidup dan dua manusia ini masih ada di sana dia bicara sama saya ngomong suatu rahasia yang tidak boleh diungkapkan setelah itu saya suruh naik kereta berkuda kereta berkuda saya masih ingat juga persis desainnya saja modelnya ingat terus kudanya itu berapi modelnya seperti ini ini ada malekat gini saya suruh ada di belakang saya kira itu kan kayak take off pesawat ini enggak gini saudara saya kira take off gini betul enggak jadi begitu keretanya gini gini langsung berputar gini langsung bong gitu aku beda langsung gini itu nyala api roh saya masuk dalam badan hidup lagi santuan bicara pergunakan hidupmu sebaik baiknya amin dan kata-kata itulah saya tidak bisa lupa seumur hidup nah santuan bicara pada waktunya tiba aku sendiri yang menjemputmu jadi sekarang ini semua hari-hari yang saya lihat waktu di sana sudah hampir semua terjadi yang belum kejadian hanya satu saja saudara yaitu saya dijemput Tuhan jadi sekarang saya pergunakan hidup saya untuk menunggu yang maha kuasa menjemput saya